Penyakit jantung adalah berbagai kondisi yang menyebabkan jantung Anda tidak berfungsi secara normal. Ada 6 jenis penyakit jantung, yaitu 1. Penyakit pembuluh darah seperti penyakit arteri koroner, 2. Masalah irama jantung atau aritmia, 3. Cacat jantung sejak lahir atau cacat jantung bawaan, 4. Penyakit kartu jantung, 5. Penyakit otot jantung, dan 6. Infeksi jantung. Banyak bentuk penyakit jantung dapat dijaga atau diobati dengan pilihan gaya hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. Gejala Gejala penyakit jantung tergantung pada jenis penyakit jantung yang Anda derita. 1. Gejala penyakit jantung di pembuluh darah Anda Penumpukan pelat lemak di arteri Anda atau atherosclerosis dapat merusak pembuluh darah dan jantung Anda. Penumpukan pelat menyebabkan pembuluh darah menyempit atau tersumbat yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau angina pectoris, atau stroke. Gejala penyakit arteri koronel mungkin berbeda untuk pria dan wanita. Misalnya, pria lebih mungkin mengalami nyeri dada. Wanita lebih cenderung memiliki tanda dan gejala lain bersama dengan ketidaknyamanan di dada, seperti sesak nafas, mual, dan kelelahan ekstrim. Tanda dan gejala dapat meliputi nyeri dada, sesak dada, tekanan pada dada, dan ketidaknyamanan di dada atau angina. Sesak nafas, nyeri, mati rasa lemas atau dingin pada kaki atau lengan jika pembuluh darah di bagian tubuh tersebut menyempit. Nyeri di leher, rahap, tenggorokan, perut bagian atas, atau punggung. Anda mungkin tidak didianosis dengan penyakit arteri koronel saat Anda mengalami serangan jantung, angina, stroke, atau gagal jantung. Penting untuk memperhatikan gejala kardiovaskuler dan mendiskusikan masalah dengan dokter Anda. Penyakit kardiovaskuler terkadang dapat ditemukan lebih awal dengan evaluasi rutin. Dua, gejala penyakit jantung yang disebabkan oleh detak jantung yang tidak normal atau aritmia jantung. Jantung Anda mungkin berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Tanda dan gejala aritmia jantung dapat meliputi berdebar di dada, detak jantung berpacu, atau takikardi, detak jantung lambat, atau beradikardi, nyeri dada, atau ketidaknyamanan, sesak napas, pusing, pingsan, atau singgup, atau hampir pingsan. Tiga, gejala penyakit jantung yang disebabkan oleh cacat jantung bawaan. Cacat jantung serius yang Anda alami sejak lahir atau cacat jantung bawaan biasanya diketahui segera setelah lahir. Tanda dan gejala cacat jantung pada anak-anak dapat meliputi warna kulit abu-abu, pucat, atau biru disebut sebagai cyanosis. Pengembungkaan di kaki, perut, atau area di sekitar mata pada bayi sesak napas saat menyusu menyebabkan kenaikan barat badan yang tidak optimal. Cacat jantung bawaan yang kurang serius seringkali tidak tergianosis sampai nanti di masa kenak-kenak atau selama masa dewasa. Tanda dan gejala cacat jantung bawaan yang biasanya tidak segera mengacam jiwa meliputi, mudah sesak napas saat berolahraga atau beraktivitas, mudah lelah saat berolahraga atau beraktivitas, pembekakan di tangan, pergelangan kaki atau kaki. Empat, penyakit jantung yang disebabkan oleh otot jantung yang sakit atau kardiomiopati. Pada tahap awal kardiomiopati, Anda mungkin tidak memiliki gejala. Saat kondisinya memburu, gejalanya mungkin termasuk sesak napas saat beraktivitas atau saat istirahat, pembekakan kaki, pergelangan kaki, kelelahan, detak jantung tidak teratur yang terasa cepat, berdebar-debar, pusing, sakit kepala, ringan, dan pingsar. Lima, gejala penyakit jantung yang disebabkan oleh infeksi jantung. Endokarditis adalah infeksi yang memengaruhi lapisan dalam bilik jantung dan katuk jantung atau endokardium. Tanda dan gejala infeksi jantung dapat meliputi demam, sesak napas, kelemahan atau kelelahan, pembekakan di kaki atau perut, perubahan irama jantung Anda, Batuk kering atau persisten, ruang kulit atau bentuk-bentuk yang tidak biasa. Enam, gejala penyakit jantung yang disebabkan oleh masalah katuk atau valvular heart disease. Jantung memiliki empat katuk, yaitu katuk aorta, mitral, paru, dan trichuspid. Yang membuka dan menutup untuk mengarahkan aliran darah melalui jantung Anda. Banyak hal yang dapat merusak katuk jantung Anda yang menyebabkan penyempitan atau stenosis, kebocoran atau rigurgitasi, atau insafisiensi, atau penutupan yang tidak tepat, atau prolapse. Tergantung pada katuk mana yang tidak berfungsi dengan baik, tanda dan gejala penyakit jantung, katuk umumnya meliputi kelelahan, sesak napas, detak jantung tidak teratur, kaki atau pergelangan kaki bengkak, nyeri dada, bingsan, atau singgur. Pencegahan Jenis penyakit jantung tertentu, seperti kelayangan jantung bawaan, tidak dapat dicegah. Namun, perubahan gaya hidup yang sama yang dapat memperbaiki penyakit jantung Anda, dapat membantu Anda mencengkaknya, termasuk jangan merokok. Mengandalkan Kendalikan posisi kesehatan lainnya, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Berolah ragalah setidaknya 30 menit sehari, pada sebagian besar hari dalam seminggu. Makan makanan yang rendah garam dan lemak jenuh. Pertahankan berat badan yang sehat, kurangi dan kelola stres, praktekan kebersihan yang baik. Penerapan gaya hidup sehat jantung Penyakit jantung dapat diperbaiki atau bahkan dicegah dengan melakukan perubahan gaya hidup tertentu. Perubahan berikut dapat membantu siapa saja yang ingin meningkatkan kesehatan jantung. Berhenti merokok Merokok merupakan faktor risiko utama penyakit jantung, terutama atherosclerosis. Berhenti merokok adalah secara terbaik untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan komplikasinya. Kontrol tekanan darah Anda Tanyakan kepada dokter Anda untuk pengukuran tekan darah setidaknya setiap 2 tahun. Dokter mungkin merekomendasikan pengukuran yang lebih sering jika tekanan darah Anda lebih tinggi dari biasanya atau Anda memiliki riwayat penyakit jantung. Tekanan darah yang optimal adalah kurang dari 120 mmHg untuk sistolik dan 80 mmHg untuk diastolik. Periksa kolesterol Anda Tanyakan kepada dokter Anda untuk tes kolesterol dasar ketika Anda berusia 20an dan kemudian setidaknya setiap 5 tahun. Anda mungkin perlu memulai pengujian lebih awal jika kolesterol tinggi ada di dalam keluarga Anda. Jika hasil tes Anda tidak dalam rentang yang diinginkan, dokter Anda mungkin merekomendasikan pengukuran yang lebih sering. Kebanyakan orang harus menargetkan tingkat lipoprotein densitas lenda atau LDL di bawah 130 mg per desiliter atau 3,4 mmol per liter. Jika Anda memiliki faktor risiko lain untuk penyakit jantung, Anda harus menargetkan kadar LDL di bawah 100 mg per desiliter atau 2,6 mmol per liter. Jika Anda berisiko sangat tinggi terkena penyakit jantung, yaitu jika Anda pernah mengalami serangan jantung atau menderita diabetes misalnya, targetkan kadar LDL di bawah 70 mg per desiliter atau 1,8 mmol per liter. Jaga agar diabetes tetap terkendali. Jika Anda menderita diabetes, kontrol gula darah yang ketat dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Olahraga Aktivitas fisik membantu Anda mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat dan mengontrol diabetes, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Kesemua faktor tersebut adalah mempunyai risiko tinggi terhadap penyakit jantung. Jika Anda memiliki aritnya jantung atau kelainan jantung, mungkin ada beberapa pembatasan aktivitas yang dapat dilakukan. Jadi, bicarakan dengan dokter Anda. Jika dokter Anda setuju, lakukan aktivitas fisik selama 30 hingga 60 menit hampir setiap hari dalam seminggu. Makan makanan sehat Diet jantung sehat Diet jantung sehat memakan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, dan rendah lemak jenuh, kolesterol, natrium, dan gula tambahan. Diet tersebut dapat membantu Anda mengontrol berat badan, tekanan darah, dan kolesterol. Pertahankan berat badan yang sehat Kelebihan berat badan meningkatkan risiko penyakit jantung. Indik masa tubuh atau BMI kurang dari 25, dan lingkar pinggang 35 inci atau 88,9 cm atau kurang adalah tujuan untuk mencogak dan mengobati penyakit jantung. Kelebihan stres Kurangi stres sebanyak mungkin. Berlatih teknik untuk mengelola stres seperti relaksasi otot dan pernafasan dalam. Dapatkan pengobatan utodepresi. Menjadi depresi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung secara sepinikan. Bicara dengan dokter Anda jika Anda merasa putus asa atau tidak tertarik dengan hidup Anda. Praktikan kebersihan yang baik. Rajin mencuci tangan dan siut gigi. Serta memakai floss atau benang gigi untuk menjaga diri Anda tetap sehat. Demikian video kita kali ini tentang 6 jenis penyakit jantung. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.